Intro Peraturan racikan Menteri Nadi menuai kontroversi Permendikbud yang sedianya untuk pencegahan kekerasan seksual justru memanen kritik Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menimbulkan polemik pemicunya adalah salah satu pasal yang dianggap sebagian kalangan melegalisasi perbuatan asusila dan seks bebas atau zina Terima kasih banyak kau udah mau menjadi super wawancara saya pada kali ini Halo Rangga, selamat sore Hai Kelvin Hai Nama aku Sarah Hiramisa, bisa dipanggil Sarah atau Rara aku dari Prodiilmum Kewen Internasional Angkatan 2021 Aku Umut Maina dari Kedokteran Umum Universitas Dendal Sugimara Nama aku Santi, asalnya dari Prodi Kedokteran Universitas Gajah Mada Angkatan 2021 Bekerja sebagai Freelancer Halo Fit, apa kabar? Halo Oke, gitu lah Kenalin nama aku Deo, aku dari MKP UGM Angkatan 2021 Berapa belakangan ini kan kita ada isu-isu nih yang mulai penambahnya terkenal atau trending seperti itu Jadi ada Menteri Pendidikan, Nadima Karim itu ingin membuat sebuah peraturan untuk mengatasi kekerasan seksual yang ada di kampus Nah, kamu tahu nggak tentang Permendikbud 30 ini? Oke, aku tahu tentang Permendikbud 30 ini karena emang benar sih yang tadi Salman bilang Ini isunya hangat banget dan Pak Menteri kita, Pak Nadima Karim juga kelihatan sekali kayak effortnya kayak semangatnya untuk menerapkan Permendikbud 30 ini sebagai bentuk perlindungan Ini merupakan salah satu upaya untuk membuat progres sekitar negara kita Ini intinya kan Permendikbud ini mengatur mengenai pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan akademik seperti itu Salah satunya itu membahas tentang definisi, definisi dari kekerasan seksual itu gimana Lalu apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan seksual itu di kampusnya itu sendiri gimana Tahu, cuma aku nggak baca secara satu skrip naskah itu sih Oh oke, gimana menurutmu tentang Permendikbud nomor 30 ini? Oke, aku masuk ke gulungan setuju sama Permendikbud ini sih Karena memang kita terstahui kalau misalkan memang kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang ada di universitas itu tinggi-tingginya kan Kalau misalnya aku mau ditanyain soal pendapatku, aku nggak bakal jawab ya atau nggak Tapi coba kita sama-sama coba belajar gitu Menurut aku Permendikbud 30 itu kayak satu hal yang harusnya tuh itu kebutuhan kita dari lama dan kebetulan tahun ini gitu kan Sekarang tuh udah mulai terwujud gitu Nah selanjutnya nih, di Permendikbud 30 ini kan sempat mengundang pro dan kontra nih ya Ada salah satu pasal memang dianggap beberapa orang itu memperbolehkan seks bebas seperti itu Namun sebenarnya yang diinginkan oleh Menteri Benadima Karim itu adalah sebuah konsen Nah, kamu tahu nggak apa itu konsen dalam konteks pasal di Permendikbud 30 itu? Orang-orang atau lapisan masyarakat yang menolak tentang konsen ini tuh mereka semua tuh sama alasannya Nah, intinya mereka bilang kalau Permendikbud 30 ini nggak sesuai karena dengan adanya konsen ini berarti kita jadi kayak Oh, berarti kalau misalkan si korban ini mau atau si korban ini bersedia itu berarti nggak sebuah kelasan seksual dong Terus kayak, kalau gitu berarti ini sama aja melegalkan seks bebas dong Padahal kan kalau kita mau belajar tentang gimana kebijakan itu diterapkan Kebijakan itu kan punya spesifikasinya Dan ini tujuan dari penerapan Permendikbud nomor 30 ini kan bukan untuk melegalkan zina ya Tapi untuk gimana caranya kekerasan seksual itu bisa di-prevent Dan bagaimana pelaku dan korban dari kekerasan seksual ini bisa mendapat kejelasan hukum Jadi kalau kita mikir yang kayak gitu, aku kira itu penerjemahan yang terlalu jauh ya Menurutku, itu hukumnya berbeda, Vin Jadi kalau misalkan ini kan emang konteksnya tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus Tapi kalau masalah zina atau hubungan seks di luar nikah itu hubungannya ke hukum agama Terus mengganggu saya ya, annoying, disturbing bahkan Nah terus habis itu kalau masalah yang persetujuan buah pihak Bagi saya, pribadi saya, saya menganggap seks di luar nikah itu nggak boleh Tapi, however, itu hak setiap manusia Mereka mau ngapain aja, itu hak kalian Oke, kita lebih spesifik lagi nih sekarang, masuk ke area konsen gitu ya Kalau kamu sendiri, konsen dalam hubungan interpersonal itu apa sih? Secara gampang ya, secara simpelnya itu Konsen itu dimana satu orang itu menyetujui apa yang ingin dilakukan Bukan satu orang, dua belah pihak menyetujui apa yang ingin dilakukan gitu loh, ya nggak sih? Mengenai konsen ya, saya sedikit banyak juga mencoba memahami gitu Itu cuma memang background saya ini kah Bukan dari, ini ya, bukan dari sosiologi maupun dari psikologi Tapi kalau saya sebagai awam sih, memahaminya ya konsen itu Dalam suatu hubungan antar manusia ya Konsen itu ya lebih ke arah boleh atau tidak boleh ya Kalau tidak konsen itu kan berarti tidak boleh seperti itu Konsen itu kan berarti persetujuan gitu Satu hal yang kayak, oke kita sama-sama sepakat gitu Jadi kayak satu hal yang bisa membuat menjembatani kepentingan keduanya Jadi kalau menurut aku konsen di situ tuh jadi satu hal yang penting, vital gitu Karena kalau dalam hubungan interpersonal berarti hal tersebut Konsen itu tuh bisa menjadi penghubung relasi dari kedua belah kita gitu Mungkin gara-gara kita FK ya, jadi udah tau ya Konsen itu kan berarti izin Bisa baik itu tertulis ataupun secara verbal Udah izin aja, kalau misalkan memang diperbolehkan berarti dia konsen Misalnya kita lihat dari artinya ya, konsen itu kan persetujuan Sedangkan interpersonal tuh antar manusia, antar orang Jadi adalah persetujuan yang dilakukan pada hubungan antar sesama manusia gitu Salah satunya misalnya pada konteks seksual ini Jadi kalau misalnya kepemahaman aku sendiri Konsen di dalam internment personal itu adalah ketika kita ingin sesuatu nih Yang berhubungan dengan orang lain Maka kita harus memiliki persetujuan di antara dua belah pihak Jangan sampai hanya satu pihak yang setuju, satu pihak lagi menolak Tapi memang harus benar-benar kedua belah pihak ini setuju atas apa yang akan dilakukan Nah jadi sebenarnya konsen itu apa sih? Definisi konsen sendiri akan berbeda-beda tergantung sama konteks yang dibahas nih Kayak misalnya di bidang hukum, kedokteran, penelitian, hingga dalam hubungan seksual Tetapi pada intinya, konsen adalah persetujuan yang diberikan seseorang terhadap suatu tindakan Yang berarti dia itu paham apa aja sih yang melibatkan tindakan tersebut Dan apa saja kemungkinan konsekuensinya Nah kalau misalnya dia nggak nolak gimana? Orang dia nggak bilang nggak mau tuh, berarti dia setuju dong Nah nggak gitu teman-teman Kalau misalnya tidak ada kata tidak, bukan berarti dia setuju terhadap tindakan tersebut Nah seseorang dianggap memberikan konsen atau persetujuan jika menuhi kondisi sebagai berikut Nah yang pertama disampaikan saat itu juga secara jelas, baik verbal maupun non-verbal Yang kedua disampaikan saat itu juga secara sadar, artinya tidak dalam kondisi tidur ataupun pengaruh obat-obatan Yang ketiga tidak berada dalam posisi ancaman atau paksaan Jadi makarik untuk Ketiri Pendidikan, kekayaan, riset, dan kuali yang berikutnya bisa menikmati bahwa menyediakan bahwa Ketiri Pendidikan dan Ketiri Pendidikan sama seperti pihak hukum apapun yang tidak sesuai dengan agama dan tindakan khususnya. Terima kasih telah menonton!